Panitia, Panitia, Panitia Itu penonton dinjaga Cepat, diamankan Lingga, lingga, lingga Lingga, amankan, amankan Panitia, 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 Panitia dari mana bang Oh kayaknya dari Paku Jaya dia dari pulau kacang eh kosong-kosong satu tiga lima dua empat satu lagi kosong kosong adalah putaran kedua kita ikuti dan berlangsung kepada reporter kita Bong Aji tentunya untuk belasan Dennis kita nantikan secara-secara pemain-pemain Den mencoba melakukan perebutan ada lingga disana kirimkan sudah bola ke pemain nomor punggung 10 yaitu Ari J kita nantikan secara-secara lebih dahulu meninggalkan lapangan atau pelanggaran secara-secara Bison kali ini akan mengambil tendangan bebas nomor punggung 5 dari kesebelasan Dennis kita nantikan mundur ke belakang Bison melihat konsentrasi ke depan kita nantikan secara-secara Bison pemain yang cukup kita kenal secara-secara yang selalu saja memperkuat kesebelasan Dennis dan dibuang saja bola kita nantikan secara-secara 3-4-5 orang pemain dari kesebelasan Asbon nampaknya mencoba menutup rapat di belakang kotak penanti cukup berbahaya ini kita nantikan secara-secara apakah terjadi peluang kita nantikan secara-secara tendang sudah jauh ke depan akan tetapi bola sudah keluar lapangan lemparan ke dalam sejarah-sejarah kita nantikan lihat pemain nomor punggung 3 nomor punggung 10 yaitu Tony William kita nantikan terjadi kop duel ada lingga di sana cukup ketat tampaknya pelanggaran pemain nomor punggung 6 Jakite terhadap pemain kesebelasan Asbon Ibu Inat Lusiwati dimemberikan dengan kata-kata spirit fokus dalam bertanding kemudian selamat bertanding junjukkan secara-secara lakukan sudah terjadi di arah kotak penanti di sana nomor punggung 21 lepaskan debakan berbahaya ada lingga nampak kita nantikan secara-secara tendangan bebas ambil ancang-ancang di sektor pojok sebelah kiri gawang Rona Iri Wirawan kita nantikan lakukan sudah berbahaya sedara-sedara dipeluk dengan manis nampaknya oleh penjaga gawang Rona Irawan apa yang terjadi satu orang pemain nampaknya tergeletak di sana terjadi benturan mungkin karena memang Jong Putra dengan mencelang FC hari Sabtu mencelang FC mentan hari minggu yaitu apa dipok hari minggu bingung FC lawan sana deh dipok di sebelah kanan sebelah kanan hari minggu gandhi kemayoran akan berhadapan dengan bingung FC jadi tim-tim besar nampaknya Bojong Putra bingung FC sudah bermain di empat hari ke depan antara Jumat Sabtu Minggu kita putar halikan lagi pandangan Mita ke arena pertandingan kepada pemain nombor 13 Wandi lakukan ke daerah sektor kiri apa yang terjadi kita lihat sudah berada dalam posisi opsi dilakukan oleh nomor punggung 3 di sana yaitu Idris kita nantikan setelah sejarah penonton Idris kita lihat nomor punggung 7 Abdullah Al-Sarpin hentikan saja bola oleh pemain Asbon nomor 77 nampaknya di sana Aldi handas bola di kaki Jakite kerjasama dengan nomor punggung 21 Kodel Kodel kan tetapi nampaknya bodi cas terjadi Abdullah Al-Sarpin yang akan melakukan tendangan kita lihat setara-setara Abdullah Al-Sarpin ambil ancang-ancang Abdullah 1,2,3,4,5 pemain Asbon membuat pagar hidup nampaknya ambil ancang-ancang nampaknya terlampau tinggi tendangan yang dilakukan jauh tinggi datangnya bola ada di situ kita lihat pemain William nampaknya dihalau oleh Abdullah Al-Sarpin terjadi di sana kita lihat perbutan antara lingga tadi Jakite kerjasama Umpan Tarik apalagi terjadi handsball nampaknya setara-setara kita lihat kita lihat setara-setara pandangan pelanggaran nampaknya tadi dinyatakan oleh wasit yang mimpin pertandingan kita lihat Ramadhan memberikan lambayan tangan untuk teman-teman yang lakukan sudah tinggi ada Abdullah Al-Sarpin kapten kesebelasan terjadi kopduel ada lingga di sana halo tinggi datangnya bola namun dihadang oleh pemain nomor pengepulam daswage lemparan ke dalam lakukan sudah oh nampaknya lemparan ke dalam mohon bola teman-teman panitia diperhatikan yang ke belakang tolong anak-anak ya kita nantikan stresor penonton lemparan ke dalam lakukan sudah terjadi kopduel jadi setara-setara ada Ramadhan dan di sana nomor punggung 18 kita lihat sudah out kembali kita ini yang akan melaporkan ke dalam kita lihat apa yang terjadi lakukan sudah ke daerah kotak penanti berbahaya Oh diterkam saja oleh Roni Irawan jaga gaung dari Asbon rekam datangnya bola dan langsung dengan lengket dia menyelamatkan dari sunduran pemain-pemain Dennis tuh disana kita lihat nomor punggung 13 kita lihat Abdullah kita lihat setelah-setelah kerjasama pemain-pemain Dennis lakukan tekanan kembali ke daerah sektor kiri dikawal napaknya nomor punggung 23 disana Hafid Ali tarik saja oleh Lingga ada nomor 18 disana Ridwan kerjasama pemain-pemain Asbon kirimkan sudah kepada Aldi diambil oleh pemain nomor punggung 13 Abdullah kita nantikan secara-secara Asharvin kapten kesebelasan kita lihat sundul saja pemain Asbon main kecil cukup baik nampaknya lakukan berikan terobosan cukup baik dikawal oleh Arief Bison nampaknya masih kita lihat Arief Bison masih mengawal dengan keterti halo dari kotak berbahaya datang lagi pemain Asbon kirimkan ke daerah sektor kanan nomor punggung 18 nampaknya kita lihat Ridwan kerjasama pada pemain Randy S dan Jakite melakukan pelanggaran nampaknya kita lihat tendangan ambil ancang-ancang lakukan sudah cukup baik nampak ya Oh hampir-hampir saja lepas bola metal ke belakang nomor 8 yang harus dilanjutkan dengan adu pil nanti kita nantikan saja secara-secara lakukan sudah ke depan kita lihat out kembali dari Asbon kerjasama di tengah cukup baik akan tetapi memang kalah dalam bodi kita lihat main nomor punggung 13 nampaknya Abdullah jatuh disitu nampaknya lakukan nomor punggung 18 belas nomor 34 keluar bola seterus darah paling untuk kelesbasan Asbon cukup alat masih tetap kosong-kosong seterus darah antara Dennis dengan Asbon kerjasama lepaskan tembakan halo lagi oleh pemain back dari kesebelasan Dennis Sundul oleh pemain Asbon Sundul menyundul terjadi nomor punggung 10 nampaknya hari dan kita lihat dua orang pemain dari kesebelasan Asbon nampaknya bukan sudah kepada pemain 27 kembali lagi Halo bola ke tengah cukup baik nampaknya akan tetapi lebih dekat dengan Arief Bison nomor punggung lima ada Tony William kerjasama pemain-pemain nomor punggung 23 hapit Ali kita lihat kandas di kaki Lingga tapi dicolong saja oleh Abdullah kita lihat ada disitu pemain dari kesebelasan Dennis tarik ke belakang kepada hapit Ali hapit Ali masih putar-putar kita lihat kita nantikan halo oleh Tony William apa yang terjadi kita lihat dianggap membahayakan karena bagian kepala dari pemain Asbon nampaknya mendapat kartu kuning lagi pemain lakukan tendangan lakukan sudah umpan pendek saja tadi dan bola sudah keluar wasit wasit terjadi kita sudah tahu badannya kecil tapi lincah eh tolong tolong jaga 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 panitia panitia jaga panitia 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 itu penonton dinjaga sepat diamankan dianggap lingga 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 amankan amankan panitia panitia merapat panitia merapati kita lihat wasit tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada pemain yang provokasi kita nantikan secara-secara pelanggaran kita lihat kita nantikan ya kartu merah lagi nampaknya pemain Chandra nomor punggung kartu kuning untuk Chandra yang baru masuk kita nantikan secara-secara kita harapkan tetap berjalan kondusif damai kita lihat pemain-pemain nomor punggung 13 ada ramadhan di sana nomor punggung 9 kita lihat Henry kita nantikan lakukan sudah kedepan masih tidak jadi perebutan di sana kita lihat setelah-setelah penonton ada Jakite di sana kerjasama nampaknya halau lagi oleh pemain-pemain dari kesebatasan Asbon yang sudah masing-masing keluar set pemain dengan 10 pemain tentunya halau oleh Asbullah Sarfit ke depan ada Liga di sana langsung di blok saja ada nomor punggung 34 nomor punggung 18 kali Ridwan ketengah cukup baik nampaknya masih timbang-timbang oh terlalu bersikoh nampaknya pendangan lakukan sudah pemain-pemain asbon lakukan kedepan nomor punggung 77 ada Chandra di sana kita lihat lakukan sudah akan tetapi sudah dibaca nampaknya nomor 23 Hafid Ali sundul lagi oleh Arief Bison Tony William nomor 12 Chandra halo oleh Tony William bola keluar jauh kita nantikan Oh masih kita lihat bergulir maksudnya di area penjaga kawang Tony Wirawan sudah diselamatkan nampaknya kita lihat Jakite kita nantikan Jakite pemain yang sangat bersahabat tawa nampaknya dia kita nantikan setelah setelah buta katik napaknya dan pelanggaran memang kita lihat Asgula dapat kartu kuning lagi nomor punggung 7 hari ini hujan kartu kuning kita nantikan setelah-setelah kita lihat apabila berakhir dengan skosong-kosong maka pertandingan ini harus ditentukan pemenangnya kita lewat aduh finalti udah mau malam lagi ya kita nantikan secara-secara bukan sudah masih terjadi nomor punggung 34 masih dikawal dengan ketat di diamkan saja dan sudah keluar kencangannya pembukaan pada sore hari ini datang kita lihat pemain-pemain jadi top duel cekite hingga disana nomor punggung 13 tadi kita lihat Aceh nampaknya dan apa yang terjadi lakukan sudah jauh berikan kepada pemain nomor 12 masuknya Chandra lemparan ke dalam untuk kesebelasan Dennis jauh dan dan lupakan yang tadi lupakan yang tadi Insya Allah Insya Allah ini nyawa pertama hari kabian kedua handi ketiga resmi hal hari 32 hari 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 Kita lihat sudah masuk di arena atau baris Yang sudah membuat bagian untuk melakukan Tengah-tengah di drama adegi Tengah-tengah Tengah-tengah